Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di PJJ Daring MTS Bing 03 Tanggal 9 April 2021 Hari ini kita masih membahas tentang Lingkaran khususnya Garis singgung Persekutuan 2 lingkaran Seperti biasa Sebelum kita belajar Mari kita berdoa bersama-sama Dengan membaca Suratul Fatiha Semoga apa yang mau kita pelajari Diberi kemudahan Kemanfaatan serta kebarokahan Baik di dunia muda Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi Kompetensi dasar 3.8 Menjelaskan garis singgung Persekutuan luar dan persekutuan dalam Dua lingkaran dan cara melukisnya 4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan Dengan garis singgung Persekutuan luar dan persekutuan dalam Dari dua lingkaran Untuk indikator pencapaian kompetensi Ada 3.8 Menemukan rumus untuk menentukan Garis singgung persekutuan dalam Antara dua lingkaran 3.8 Menurunkan rumus untuk menentukan Garis singgung persekutuan luar Antara dua lingkaran 3.8 Menurunkan rumus untuk menentukan Garis singgung persekutuan dalam Antara dua lingkaran 4.8 Menyelesaikan masalah diselesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutan luar dan persekutan dalam dua lingkaran selanjutnya garis singgung lingkaran banyak sekali aplikasi dari garis singgung ini yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat di gambar digunakan sebagai penggerak sepeda yaitu contohnya adalah rantai dari giri sepeda ini lain sepeda pada mobil juga demikian Hai atau pada sepeda motor baik yang pakai rantai maupun yang pakai vanbel di alat-alat berat permesinan juga banyak sekali ya mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga diesel dimana untuk menghubungkan diesel dengan mesin tersebut menggunakan vanbel ataupun menggunakan rantai yang cukup besar yang rantai tersebut merupakan aplikasi dari garis singgung lingkaran baik ini ya contohnya seperti ini ini ada untuk gambar kedua ini bisa kalian lihat ada gambar lingkaran ya terus yang berpusat di O ada tali busur AB yang melalui titik pusat yaitu diameter nah ini ada garis lagi namanya garis G dan ini ada garis G aksen garis G ini ketika digeser pertama sini garis G ini tegak lurus ya antara diameter yang satu dengan diameter yang lain ya ini yang sudutnya ini 90 ya dibagi menjadi empat bagian ini saling tegak lurus ini kalau Bapak geser garis pertama ini bukan merupakan garis singgung ya ini bukan garis singgung garis yang kedua juga bukan merupakan garis singgung garis yang ketiga ini hasil pergeseran ini juga bukan yang merupakan garis singgung adalah ini garis ini menyinggung lingkaran O di titik A sama ini gambar ketiga juga demikian ada lingkaran yang pusatnya di O AB ini adalah diameter garis K ini tegak lurus terhadap diameter kalau digeser ada lagi garis yang kedua K satu ini juga tegak lurus dengan diameter ini juga demikian garis K2 juga tegak lurus dengan diameter garis K K1 dan K2 bukan merupakan garis singgung garis yang merupakan garis singgung adalah K3 ini juga demikian garis K perhatikan ini gambar berikutnya ini ada beberapa gambar OB ini jari-jari OB aksen juga jari-jari O A ini juga jari-jari garis A ini melewati titik A ya garis K ini melewati titik A dan garis-garis yang lain juga melewati titik A tetapi dari gambar ini yang merupakan garis singgung adalah garis ini berikutnya yang ini juga demikian pada gambar yang kedua ini ada jari-jari O A jari-jari O A perhatikan garis K ini berpotongan dengan O A dan menyinggung lingkaran di satu titik yaitu titik A maka garis K ini merupakan garis singgung dia juga tegak lurus ya tegak lurus dengan O A garis G ini juga demikian ini tegak lurus dengan O A maka garis G ini adalah garis singgung itu sedikit gambar yang menjelaskan mana itu garis singgung mana itu bukan garis singgung lanjut bukan garis singgung lihat ini bukan garis singgung jika garis tersebut memotong lingkaran di dua titik titik contoh garis ini ya garis PR atau ruas garis PR ini menyinggung menyinggung nggak ya dia memotong lingkaran ya tapi bukan garis singgung kalau garis singgung hanya punya satu titik potong ya dari gambar ini tadi ini punya dua satu dua jadi ini bukan garis singgung berikutnya garis A ini adalah garis singgung karena menyinggung lingkaran di satu titik yaitu titik A titik A ini namanya titik singgung selanjutnya garis singgung lingkaran apa itu garis singgung lingkaran garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik yang di ya garis singgung lingkaran tegak lurus diameter atau jari-jari lingkaran berarti garis singgung itu harus tegak lurus dengan jari-jari titik potong garis singgung dengan lingkaran disebut titik singgung gambar satu ini garis T ini itu merupakan garis singgung karena dia menyinggung berpotong dengan ob membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus ini sehingga garis T ini adalah merupakan garis singgung perhatikan lagi ini garis AB ini juga merupakan garis singgung karena dia juga tegak lurus terhadap op op ini jari-jari ya masih ingat ya oke lanjut sifat-sifat garis singgung lingkaran sebagai berikut seperti yang sudah kita lihat tadi apa sifat yang pertama yang pertama garis singgung itu harus apa tegak lurus terhadap terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya garis singgung garis singgung harus memotong lingkaran di satu titik tidak boleh di dua titik ya jadi sifat garis singgung lingkaran itu ada dua yang pertama memotong lingkaran di satu titik yang kedua tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya contohnya ini tadi ya OA adalah jari-jari sedangkan ruas garis AB itu merupakan garis singgung lanjut berikutnya contoh soal perhatikan gambar di samping diketahui lingkaran O jari-jarinya erat cm jika OP sama dengan 12 cm dan sudut APB sama dengan 60 derajat maka AP sama dengan titik-titik cm ini ada gambarnya seperti ini ya nah ini pilihannya APB 60 derajat berarti sini ya 60 derajat kita analisa sekarang OB ini jari-jari BP ini garis singgung ingat jari-jari dengan garis singgung selalu tegak lurus membentuk sudut siku-siku ini ada tandanya OA sama OA juga jari-jari AP juga garis singgung ya dari gambar ini ternyata ada dua buah segitiga ya segitiga yang atas sama segitiga yang bawah sekarang kita perhatikan segitiga ini sama tidak OB jari-jari OA jari-jari otomatis sisinya ini sama ya panjangnya OP itu berimpit pada segitiga OBP dan segitiga OAP OP ini sama panjangnya sehingga otomatis AP ini juga sama dengan BP kalau sama segitiganya kalau di sini 60 ya ya dari sini ke sini 60 APB 60 berarti kalau sama berarti ini kita bagi dua ya berarti yang atas 30 yang bawah juga 30 karena yang ditanyakan yang bawah kita analisa segitiga yang bawah dari sini tentu kalian ingat segitiga ini merupakan segitiga siku-siku pada segitiga siku-siku untuk mencari panjang salah satu sisinya bisa digunakan teorema Pitagoras jika dua sisinya yang diketahui kita bisa menggunakan bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi siku-siku kuadrat ditambah sisi siku-siku kuadrat itu kalau dua sisinya diketahui bagaimana kalau yang diketahui hanya satu sisi dan satu sudutnya berarti kita menggunakan perbandingan perbandingan ingat di materi sebelumnya bahwa perbandingan sisi yang berada di depan sudut 30 itu adalah satu dan ingat bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 sudah ada 90 sudah ada 30 berarti di sini pasti 60 ya berarti kita ingat lagi sisi yang berada di depan sudut 30 itu perbandingannya adalah satu sisi yang berada di depan sudut 60 perbandingannya akar 3 sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu perbandingannya 2 ya ini bisa kita tulis seperti ini ya dari sini seperti yang bapak kemarin bilang yang bapak jelaskan seperti kemarin bahwa selain menggunakan perbandingan ini kita juga bisa menggunakan satuan panjang bahwa sisi yang berada di depan sudut 30 itu nilainya adalah 1A satuan panjang sedangkan yang berada di depan sudut 60 sisi ini itu adalah akar 3A satuan panjang kalau yang di depan sudut 90 ini adalah 2A satuan panjang nah sekarang diketahui bahwa OP adalah 12 2A sama dengan 12 maka A nya bisa kita tahu 6 disini sudah ada 6 semua ya sudah benar tetapi disini yang ditanyakan adalah AP AP adalah yang berada di depan sudut 60 derajat berarti disini akar 3 sudah diketahui tadi A nya 6 berarti tinggal nambah saja berarti panjang AP adalah 6 akar 3 jawabannya yang C atau secara lengkapnya bisa kita gunakan perbandingan seperti ini kita ambil perbandingan AP sama OP karena yang ditanyakan AP yang diketahui OP jadi kita pilih ini AP akar 3 OP 2 dari sini kita ganti OP nya dengan angka yang diketahui 12 kita kalikan ingat ya kalau 8 dibagi 2 sama dengan 4 maka 8 itu sama dengan 4 kali 2 ini juga demikian ini kan kita kali silang ya ini kita kali silang AP per OP sama dengan akar 3 per 2 ini kita bawa ke atas jadi kali ini sehingga akar 3 per 2 dikali OP ya OP OP diketahui 12 kita ganti angka 12 ya berarti apa akar 3 per 2 dikali 12 12 bagi 2 6 jawabannya 6 akar 3 ini oke gitu lanjut ya contoh soal berikutnya perhatikan gambar di samping BD merupakan garis singgung lingkaran ini BD mana dari B ke D ini garis singgung lingkaran P di titik B ini titik B sini jika besar sudut C BD C BD ini 35 35 maka besar sudut B B C A adalah titik titik berarti ini yang ditanyakan baik nah dari sini ini yang ditanyakan ya udah bisa kita lihat ingat ini sudut pusat ini sudut keliling AC ini diameter berarti sudut keliling yang menghadap diameter kemarin besarnya berapa 90 derajat berarti ini 90 derajat ya disini C B D disini adalah 35 35 ini kalau bapak tarik garis seperti ini ya lihat bapak tarik garis PB garis yang bapak tarik ini merupakan jari jari ingat bahwa jari-jari selalu tegak lurus dengan garis singgung kalau disini diketahui 35 kalau disini 90 berarti disini adalah 90 dikurangi 35 sama dengan 55 berarti disini adalah 55 ya disini 55 yang ditanyakan adalah B C A A ya selanjutnya perhatikan kalau disini 55 perhatikan bahwa PB ini jari-jari PC ini juga jari-jari maka segitiganya adalah sama kaki ya sama kaki ingat sifat segitiga sama kaki bahwa sudut diantara dua kakinya adalah sama besar berarti berarti kalau disini 55 disini juga 55 atau secara lengkapnya perhitungannya seperti ini ya PBD 90 CBD 35 PBC 90 dikurangi 35 95 BC A itu sama dengan PBC karena merupakan kaki segit sudut diantara kaki segitiga sama kaki lanjut berikutnya langkah-langkah melukis garis singgung lingkaran melalui suatu titik pada lingkaran langkah-langkahnya ada A sampai D gambarnya ini lihat di video berikutnya ya ini berikutnya adalah langkah-langkah menulis garis singgung lingkaran melalui satu titik di luar lingkaran langkah-langkahnya ada A sampai F ini bisa kalian baca kira-kira seperti ini gambarnya nanti bisa dilihat di video selanjutnya berikutnya layang-layang garis singgung seperti ini gambar layang-layang garis singgung T A dan T B merupakan garis singgung lingkaran O dengan jari-jari R O A dan O B merupakan jari-jari lingkaran O R yang melalui titik singgung A dan B garis T A T B O A dan O B membentuk bangun layang-layang T A O B yang disebut layang-layang garis singgung pada layang-layang garis singgung berlaku titik 2 panjang jari-jari R atau O A itu sama dengan O B besar sudut T A O itu sama dengan sudut T B O sama dengan 90 derajat atau siku-siku yang C panjang garis singgung T A itu sama dengan T B sudut T A O dan sudut T B O mempunyai ukuran yang sama T A O dan T B O ukurannya sama T O B sama T O A juga sama ya lanjut berikutnya rumus untuk mencari panjang garis singgung dan luas pada layang-layang garis singgung gambarnya seperti ini ini T A ini garis singgung A O jari-jari T O ini adalah jarak pusat dengan titik di luar lingkaran perhatikan kalau bapak pisah segitiga yang atas ini garis singgungnya merupakan sisi siku-siku jarak pusatnya merupakan sisi miring jari-jarinya merupakan sisi siku-siku sehingga dengan teorema Pitagoras untuk mencari sisi miring berarti luas persegi pada sisi ini ditambah luas persegi pada sisi ini sama dengan luas persegi ini di sisi ini ya gitu kayak kemarin untuk mencari garis singgung sisi siku-siku ini berarti luas persegi pada sisi miring ini dikurangi luas persegi pada sisi siku-siku yang ini atau dikurangi jari-jari yang ini atau bisa ditulis seperti ini ini ya A T garis singgung sama dengan akar T O sisi miring dikurangi O A jari-jari ini ya sehingga bisa dituliskan seandainya T O itu adalah S berarti akar S kuadrat dikurangi R kuadrat sedangkan untuk mencari luas layang-layang garis singgung karena ini segitiganya sama maka ingat bahwa luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi alas sama tinggi selalu tegak lurus disini bisa alasnya A T tingginya O A atau sebaliknya O A alasnya A T tingginya sehingga bisa ditulis setengah kali garis singgung dikali jari-jari atau setengah kali A T dikali O A karena ini ada dua layang-layangnya kan terdiri dari 2 segitiga berarti 2 kali setengah kali alas kali tinggi atau boleh ditulis alas kali tinggi ya atau garis singgung dikali jari-jari ini ya dan keterangnya ini L itu luas T O jarak titik di luar dengan pusat A T atau T B atau G ini adalah garis singgung O A sama dengan O B itu sama dengan jari-jari lanjut contoh berikutnya pada gambar di samping PR dan QR merupakan garis singgung lingkaran panjang OP sama dengan 9 cm dan PR sama dengan 12 cm tentukan panjang tali busur PQ baik ini gambarnya tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwa rumus dari layang-layang garis singgung adalah garis singgung dikali jari-jari ya untuk mencari luasnya sedangkan untuk mencari salah satu sisinya ya karena ini merupakan segitiga siku-siku bisa digunakan teorema pita gores langsung saja OP 9 cm PR 12 cm kamu disuruh menentukan panjang tali busur PQ ingat bahwa ini merupakan gambar sebuah layang-layang PQ merupakan diagonal layang-layang ya layang-layang garis singgung mempunyai keistimewaan kalau layang-layang biasa untuk mencari luasnya itu digunakan setengah kali D1 kali D2 untuk layang-layang garis singgung untuk mencari luasnya digunakan rumus G garis singgung digunakan jari-jari tadi sudah langkah yang pertama untuk mencari panjang PQ kita cari dulu panjangnya OR karena OR itu merupakan sisi miring bisa kita cari ini berarti sama dengan PR kuadrat ditambah OP kuadrat atau 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat 9 kuadrat sama dengan 81 12 kuadrat sama dengan 144 berarti OR itu sama dengan 225 ya OR kuadrat sama dengan 225 sedangkan OR saja berarti akar dari 225 sama dengan 15 cm kita sudah dapat diagonalnya ini 15 cm untuk mencari panjang PQ kita bisa menggunakan dengan rumus luas dari layang-layang garis singgung nah luas layang-layang garis singgung kan garis singgung gali jari-jari bisa kita cari 9 x 12 sama dengan 108 itu kita kalau menggunakan rumus layang-layang garis singgung di lain pihak rumus layang-layang juga setengah D1 x D2 berarti setengah PQ x OR ya bisa Bapak tulis cara lengkapnya ini layang-layang OP RQ bisa ditulis G x R 9 x 12 sama dengan 108 cm luas layang-layang OP RQ juga setengah x D1 x D2 atau OR x PQ ya bisa Bapak masukkan karena OR nya sudah ditulis ini sudah dihitung 15 berarti setengah x 15 x PQ sama dengan 7,5 PQ ya nah meskipun rumusnya berbeda luasnya kan harus sama ya berarti ini bisa kita tulis 108 sama dengan 7,5 x PQ nah 108 sama dengan 7,5 PQ maka untuk mencari PQ berarti 108 dibagi 7,5 sama dengan 14,4 cm jadi panjang PQ itu adalah 14,4 cm nah berikutnya bagaimana kita menentukan panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga nah ini gambarnya seperti ini ini segitiganya adalah segitiga sembarang lingkarannya berada di dalam segitiga kalau ini bapak hubungkan BD ini garis bagi sudut AE garis bagi sudut BF garis bagi sudut rumus dari atau untuk mencari DG GF sama GE ini panjangnya sama ya karena ini merupakan jari-jari lingkaran ya itu rumusnya adalah L dibagi S dimana L itu adalah luas segitiga S itu adalah setengah keliling segitiga atau bisa dijabarkan L ini kalau segitiga yang sembarang bisa ditulis akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C ya S itu setengah keliling A itu adalah sisi yang berada di depan sudut A sudutnya A kan ini sisi di depannya berarti BC ini ini sisi A sisi B eh sisi yang berada di depan sudut B namanya sisi B atau AC ini ini kalau sisi yang berada di depan sudut C ini AB ini berarti sisi C yang ini ya ini bagaimana Pak kalau segitiganya adalah segitiga siku-siku bukan segitiga sembarang gak usah pakai rumus ini kelamaan pakai aja setengah kali ala sekali tinggi teruganya terangannya ini ya R panjang jari-jari lingkaran dalam ABC adalah panjang sisi-sisi segitiga lanjut berikutnya lingkaran luar segitiga tadi lingkaran dalam lingkaran luar segitiga adalah lingkaran yang melalui ketiga titik sudut segitiga pusat lingkaran luar segitiga merupakan perpotongan garis-garis sumbu segitiga jari-jari lingkaran luar segitiga adalah jarak titik potong garis sumbu dengan titik sudut segitiga atau ya garis sumbu ya garis yang ditarik dari suatu sisi segitiga membagi tegak lurus ya membagi dua bagian sama panjang langkah-langkah untuk melukisnya ini nanti dipelajari sendiri gambarnya seperti ini ya lingkaran luar segitiga lanjut ya bagaimana cara menentukan panjang jari-jari lingkaran luar segitiga ini seperti ini ya lingkaran luar segitiga rumusnya adalah A kali B kali C dikali 4L ini R ini R ini adalah jari-jari lingkaran luar segitiga A B C itu sisi-sisi pada segitiga ini L itu luasnya sehingga bisa dirumuskan A kali B kali C dibagi 4 kali dalam ukur S dikali S min A S min B S min C sama seperti tadi A itu sisi-sisi segitiga tidak bagaimana kalau segitiganya siku-siku L nya bagaimana apakah boleh tidak pakai ini boleh pakai aja setengah kali ala sekali tinggi ya ini seperti tadi oke lanjut contoh soal panjang sisi-sisi segitiga A B C berturut-turut 6 cm 5 cm dan 7 cm tentukan panjang jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga tersebut coba perhatikan ini ini segitiganya kira-kira segitiga apa siku-siku atau sembarang tumpul atau sembarang lancip karena semua sisinya beda sembarang ya coba kita cek 7 kuadrat 49 6 kuadrat 36 5 kuadrat 25 36 tambah 25 61 berarti kurang ya berarti segitiganya lancip ini ya lancip ya ini sembarang bukan siku-siku bukan segitiga siku-siku kalau bukan segitiga siku-siku untuk untuk mencari s-nya untuk mencari luasnya kita pakai s sedangkan s itu jumlah dari sisi-sisinya dibagi 2 ya ini disuruh mencari panjang jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar ingat kalau dalam dari r kecil sama dengan l dibagi s ya nih kita cari s-nya setengah dikali 6 tambah 5 tambah 7 6 tambah 5 11 tambah 7 18 bagi 2 9 l itu sama dengan akar 9 dikali 9 dikurangi 6 9 dikurangi 5 9 dikurangi 7 9 kali 3 kali 4 kali 2 berapa 27 kali 4 54 54 kali 2 108 akar dari 108 kira-kira mendekati 14,7 cm persegi nah panjang jari-jari lingkaran dalamnya berarti kan rumahnya tadi L bagi s berarti 14,7 dibagi 9 kira-kira 1,6 gitu bagaimana untuk panjang jari-jari lingkaran luarnya berarti R besar ya sama dengan A kali B kali C dibagi 4 L berarti 6 kali 5 kali 7 dibagi 4 kali 14,7 3,6 hasilnya ya hasilnya 3,6 jadi panjang jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga ABC berturut-turut 1,6 cm dan 3,6 cm lanjut contoh soal berikutnya perhatikan gambar lingkaran dalam segitiga ABC luas segitiga ABC 54 cm persegi AB sama dengan 12 cm BC sama dengan 9 cm dan OE sama dengan OD sama dengan OF sama dengan 3 cm panjang jari-jari lingkaran luar ABC adalah titik-titik cm jadi ini BC ini 9 kita lihat ya segitiganya siku-siku ya kayaknya ini 9 ini 12 9 kuadrat 81 12 kuadrat 144 kali jumlahin 225 berarti ini AC itu 15 15 ya ya sekarang yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran luar ini padanya yang diketahui lingkaran dalamnya ya kita cari lingkaran luarnya ya berarti untuk mencari panjang lingkaran luar berarti A kali B kali C atau 9 kali 12 kali 15 dibagi 4 kali kalau ini kan segitiganya siku-siku langsung saja berarti 4 dikali A B 12 dikali 9 dibagi 2 atau 2 dikali 54 ya berapa 108 nah itu gambarnya nah seperti ini B nya ketemu 15 ya ini pakai rumus S kalau ini pakai rumus S jari-jari lingkaran dalam karena diketahui pakai jari-jari lingkaran dalam ini kalau tadi R sama L per S maka untuk mencari S dibalik L per R 54 bagi 3 18 ini sama kayak tadi ya tadi AC nya kalau dengan menggunakan Pitagoras ketemu 15 ya 15 tambah 12 27 tambah 9 36 36 bagi 2 18 sama ya B nya ketemu 15 ini juga sama jari-jari lingkaran luarnya ini ini bagi 2 ya di sini sebenarnya ya sama dengan 7 setengah cm ya 4 x 54 ya 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 ini adalah 7 setengah oh ya tadi bapak masih dibagi setengah karena ini sudah luas ABC berarti tidak perlu dibagi setengah ya tinggal 4 x 54 saja ya ketemu 216 1620 dibagi 216 ketemu 7 setengah itu hasilnya lanjut ya ya AC sama dan B juga bisa dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras oke lanjut kedudukan dua lingkaran yang pertama bersinggungan seperti apa bersinggungan seperti ini nih bersinggungan gambarnya ini bersinggungan kalau ini bersinggungan di luar kalau ini bersinggungan di dalam ini juga bersinggungan di dalam terus saling lepas seperti apa ini saling lepas ini saling lepas di luar ini saling lepas tetapi sepusat ini ya dengan pusat yang sama berikutnya berpotongan seperti apa seperti ini berpotongan nah seperti ini berpotongan lanjut ya jika R1 kurang dari R2 kurang dari diameter kurang dari R1 tambah R2 kedua lingkaran berpotongan seperti ini atau seperti ini jika jarak pusat itu sama dengan R1 ditambah R2 maka bersinggungan di luar ini R1 ini R2 jika jarak pusat ini di jarak pusat itu R1 dikurangi R2 kedua lingkaran bersinggungan di dalam ini bisa ini juga bisa bersinggungan di dalam ya jika jarak pusat itu kurang dari R1 dikurangi R2 lingkaran kecil berada dalam lingkaran besar ini jika D sama dengan 0 kedua lingkaran sepusat ini lanjut kedudukan kedudukan lingkaran yang kita hubungkan dengan garis singgung ya kalau ada lingkaran seperti ini ya punya enggak garis singgung antara dua lingkaran enggak punya ya enggak enggak punya yang ini punya berapa satu kalau ini punya berapa kalau ada lingkaran yang bersinggungan seperti ini punya dua satu memang punya tiga satu dua tiga kalau seperti ini perpotongan ini punya berapa satu dua punya dua kalau seperti ini saling lepas punya berapa satu dua tiga empat punya empat ya lanjut contoh soal diketalui lingkaran O dengan jari-jari 15 cm dan lingkaran P dengan jari-jari 8 cm jika jarak kedua pusat lingkaran 19 cm maka panjang jari-jari kedua lingkaran yang beririsan adalah titik-titik jarak kedua pusat 19 lihat ini berarti ini kalau bapak jumlahin 15 tambah 8 jarak pusat 19 15 tambah 8 berapa? 23 23 kalau kita bandingkan dengan kedua dengan pusatnya itu bagaimana? panjang mana? panjang ini ya panjang ini panjang jari-jarinya sehingga dudukan lingkaran ini adalah beririsan seperti ini beririsan nah yang ditanyakan adalah jarak antara A ke B ini untuk mencari jarak A ke B ini berarti kita cari selisih dari jumlah jari-jarinya ini tadi dikurangi ini ketemu hasilnya adalah 4 cm jadi dari A ke B itu adalah 4 cm lanjut contoh soal berikutnya diketahui dua lingkaran memiliki jari-jari masing-masing 10 cm dan 4 cm jika jarak kedua pusat lingkaran 6 cm maka kedudukan dua lingkaran itu adalah A sepusat B saling berpotongan C bersinggungan di luar D bersinggungan di dalam kita lihat kita lihat disini 10 cm disini 4 cm ini jarak pusatnya ternyata 6 cm berarti 6 cm ini kurang dari yang besar ini berarti letaknya yang 4 cm ini adalah di dalam lingkaran ini 10 cm di dalam lingkaran ternyata jarak pusat ini sama dengan selisih dari jari-jari ini berarti dia apa bersinggungan di dalam atau yang D berikutnya garis lingkung persekutuan dalam dua lingkaran gambarnya seperti ini ini langkah-langkahnya ini satu ini nanti di video berikutnya aja manual ini ya tapi ini langkah-langkah satu bikin lingkaran P yang kedua bikin lingkaran Ki terus hubungkan titik pusatnya 3 ya lukislah busur nanti pakai di video berikutnya aja ya angkanya ada 8 sudah kita skip saja silahkan dipraktekkan nanti di rumah berikutnya garis lingkung persekutan luar dua lingkaran kira-kira gambarnya seperti ini ini garis lingkung persekutan luar kalau dalam tadi melalui pusat atau berpotongan dengan pusat jarak pusat kalau luar di luarnya ini untuk langkah-langkahnya ini nanti dicoba di roma untuk prakteknya lihat di video yang lain ini langkah-langkahnya juga sama ada 8 ya lanjut contoh soal pada gambar di samping suatu busur dibuat dengan pusat P dan memotong garis di titik K pusat P memotong garis di titik K kemudian dengan jari-jari yang sama ini ini jari-jarinya sama dibuat busur dengan pusat K sehingga memotong busur R berarti ini ke sini ini ke sini sama ya sedemikian hingga memotong busur di titik R dari titik P K R dibuat sudut P R K ukuran sudut yang terbentuk dari sudut P R K adalah ini dengan ini sama dengan ini sama ini otomatis panjang ini juga akan memotong ke sini kalau dilanjutkan otomatis ini dengan ini sama ini sama ini dan ini sama karena merupakan jari-jari dari lingkaran yang ini sehingga P K K R sama R P itu sama panjangnya karena ketiga sisinya sama panjang berarti segitiganya adalah sama sisi ketiga sama sisi memiliki sudut yang besarnya adalah 60 derajat atau 180 dibagi 3 berikutnya contoh yang kedua contoh soal perhatikan gambar ya di atas gambar di atas merupakan garis singgung persekutan apa ini kalau tidak memotong jarak pusat berarti dia garis singgung persekutan luar kalau memotong jarak pusat berarti dia dalam kalau ini luar besar sudut yang dibentuk antara P F dan F H adalah titik-titik P F itu ini F W ini ini jari-jari ini garis singgung berarti memiliki sifat yaitu berpotongan tegak lurus berarti ini 90 derajat berikutnya rumus garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran gambarnya seperti ini garis singgung dalam ini kalau bawa perpanjang ternyata dia akan menyerupai membentuk sebuah segitiga siku siku ya ini kalau bawa perpanjang sepanjang R sejajar ini juga buat sejajar ini ini sejajar ini sehingga ini membentuk sebuah segitiga siku-siku yaitu segitiga siku-siku A B E dimana A E itu panjangnya adalah R besar atau R kecil R kecil itu lingkaran yang kecil ini nah sedangkan A B itu adalah jarak pusat B ke E itu sejajar dengan CD dan panjangnya sama dengan CD berarti ini garis singgung persekutuan dalam ya ternyata garis singgung persekutuan dalam itu adalah merupakan segitiga sisi siku-siku dari segitiga ini untuk mencari sisi siku-siku dengan teorema Pitagoras maka dikurangi ya berarti A B kuadrat dikurangi A E kuadrat atau akar dari A B jarak pusat berarti S kuadrat dikurangi R ditambah R kecil ini atau secara lengkapnya ini jadi garis singgung persekutuan dalam rumusnya itu S kuadrat dikurangi dalam kurung R tambah R berikutnya rumus garis singgung dikurangi luar dua lingkaran ini ada dua lingkaran lingkaran besar ini lingkaran yang kecil yang kecil jari-jari R kecil yang besar jari-jarinya R besar disini siku-siku disini siku-siku disini tidak siku-siku ya tapi yang ini yang siku-siku kita tarik garis yang sejajar CD yaitu BE sehingga sini siku-siku disini miring nah ini siku-sikunya disini karena siku-siku yang disini ternyata dari D ke A ini kan R besar dari D ke E R kecil untuk mencari panjang E ke A itu berarti dicari selisih dari R besar dengan R kecil yaitu R dikurangi R nah EB itu sejajar dan sama panjang dengan CD CD merupakan garis singgung yaitu G sehingga untuk mencari garis singgung disini adalah S jarak pusat atau sisi miring kwadrat dikurangi R min R atau lebih lengkapnya seperti ini bedanya apa kalau garis singgung persekutuan dalam ini ditambah kalau luar ini dikurang contoh soal diketahui lingkaran O dengan jari-jari 14 cm dan lingkaran P dengan jari-jari 2 cm jika jarak OP 20 cm berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam dan luarnya ini jari-jari yang besar berarti R besar ya sedangkan ini jari-jari yang kecil berarti R kecil jarak pusat atau S nya sama dengan 20 cm yang ditanyakan adalah garis singgung persekutuan dalam dan luar ingat garis singgung merupakan sisi siku-siku berarti dikurang ya berarti akar 20 kwadrat dikurangi kalau yang dalam itu pendek berarti kedua jari-jarinya ditambah kalau yang luar dikurang seperti ini ini dalam dulu ya ini kita tambah berarti garis singgung persekutuan dalam itu S kwadrat dikurangi R besar ditambah R kecil berarti 20 kwadrat 400 14 ditambah 2 kwadrat 256 atau 16 kwadrat 256 400 dikurangi 256 ketemu hasilnya akar 144 24 akar 144 itu 12 itu untuk garis singgung persekutuan dalam ini ditambah jari-jarinya kalau untuk garis singgung persekutuan luar jari-jarinya dikurang selisih jari-jarinya berarti yang kita gunakan sama S nya kita ganti 20 dikurangi 14 dalam kurung 14 kurangi 2 pangkat 2 ketemu hasilnya 12 12 kwadrat 144 akar 400 dikurangi 144 ketemu hasilnya akar 256 hasilnya 16 mudah ya jadi kalian perlu ketahui kalau ini dalam kalau luar yang di sini tidak berpotongan dengan pusat kalau dalam itu jari-jarinya ditambah kalau luar jari-jarinya dikurang baik contoh soal berikutnya perhatikan gambar berikut diketahui panjang OQ 6 cm QR 12 cm dan OP 15 cm panjang PR adalah titik-titik cm atau sama dengan titik-titik cm kita masukkan dulu ya OQ ini OQ berarti jari-jari ya 6 QR ini berarti garis singgung persekutuan dalam 12 OP O ke P jadi jarak pusat jarak pusat tinggal S sama dengan 15 yang ditanyakan panjang PR atau jari-jari lingkaran yang kecil dalam ya kalau dalam kan berarti ditambah ya ditambah ya berarti nanti pasti lebih dari 6 eh jumlahnya ya kalau di sini 6 nanti jumlah dari jari-jari ini mesti lebih dari 6 sekarang kita cari PR kalau yang ditanyakan PR PR merupakan jari-jari jari-jari itu sisi siku siku ya untuk mencari sisi siku-siku berarti ingat teorema Pitagoras harus dikurang berarti bisa dicari dengan cara 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat 15 kuadrat 225 12 kuadrat 144 berarti 225 dikurangi 144 ketemu hasilnya 81 21 berarti R besar ditambah R kecil kuadrat itu sama dengan 81 sedangkan R besarnya udah diketahui 6 ya berarti untuk mencari R kecil ditambah R besar itu berarti harus kita akarin akar 81 hasilnya berapa 9 ya hasilnya 9 oke jari-jari lingkaran yang besar 6 berarti jari-jari lingkaran yang kecil 3 atau ini lebih lengkapnya ini ya OP jarak pusat ini ini kan garis lingkung persekutuan dalam ini kalau berpanjang seperti ini membutuhkan sebuah segitiga siku-siku OP merupakan sisi miring OS merupakan sisi siku-siku SP juga sisi siku-siku ya sehingga untuk mencari untuk mencariin OS karena sisi siku-siku berarti OP OP 220 dikurangi dikurangi IR atau sama dengan SP ini 225 dikurangi 144 ini dibawa kesini ya tidak kesini ini panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran 24 cm sedangkan jarak kedua pusatnya 26 cm jika panjang jari-jari lingkaran yang 1 15 cm maka panjang jari-jari lingkaran yang lain titik-titik cm baik dari soal kita analisa terlebih dahulu ya yang diketahui panjang garis singgung persekutuan luar ya 24 cm berarti ini sisi siku-siku yang kedua yang diketahui jarak kedua pusat jarak dua pusat adalah 26 cm berarti sisi miring yang ditanyakan berarti jari-jari ya nanti kalau yang ditanyakan jari-jari berarti untuk mencarinya dikurang ya kenapa kok dikurang karena jari-jari merupakan sisi siku-siku berikutnya karena ini persekutuan luar dua lingkaran yang ditanyakan jari-jari yang lain berarti nanti jari-jarinya dikurang dicari selisih jari-jarinya nah langsung saja begini lebih jelasnya gambar ini yang nanti kita cari adalah AE ini untuk mencari AE ini berarti kan AD dikurangi ED ya AD dikurangi ED ED itu sama dengan BC dari A ke D ini dari A ke D ini diketahui panjangnya 15 cm dari A ke D ini 15 cm jadi untuk ini kalau bawa gambar kan seperti ini ini panjangnya 26 cm pusatnya garis singgungnya 24 EB ini sehingga 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat sama dengan 676 dikurangi 24 kuadrat itu 576 ketemu 100 berarti akar 100 sama dengan 10 jadi AE ini 10 AE ini 10 sedangkan AD ini 15 jari-jari lingkaran yang satunya yang besar berarti ini ini 15 di sini diketahui 10 ini 15 untuk mencari jari-jarinya ini yang ini ini kan untuk mencari AE ini kan dicari selisihnya maaf untuk mencari ED ini kan dicari selisih dari yang lingkaran yang besar dikurangi dengan lingkaran yang kecil sehingga AD ini 15 dikurangi 10 ya 15 dikurangi 10 10 itu adalah ini ya 10 itu dari R besar dikurangi R kecil R besar dikurangi R kecil sama dengan 10 ya berarti R kecilnya itu 5 berarti di sini 5 begitu ya mencari panjang tali lilitan minimal ini aplikasi ya sebenarnya ini juga merupakan aplikasi dari garis singgung sebagai contoh ini ini ada 2 buah pipa 2 buah pipa ini mau di tali berapakah panjang tali minimal yang bisa digunakan untuk mengikat ini ya minimal kan sama dengan ini ya talinya lebih baik lebih yang lebih panjang lebih baik ini sekarang perhatikan di sini ini ada 2 pipa diikat sama tali artinya talinya harus mengelilingi pipa ini seperti gambar ini perhatikan ini pusat A sama B itu pusat lingkaran maka garis singgungnya ini kalau bapak tarik tegak lurus dengan jarak pusat ini diameter karena melalui pusat ini diameter kalau bapak tarik garis singgung maka dia harus tegak lurus dengan diameter ini tegak lurus ya sehingga kalau ini tegak lurus ini juga tegak lurus otomatis SR ini sama dengan AB SR garis singgung yang luar ini sama dengan jarak pusat ini karena lingkarannya sama ini ya sehingga dari sini jarak pusat kan dari sini ke sini kan jari-jari dari sini juga jari-jari karena lingkarannya sama berarti 2R itu sama dengan diameter berarti dari sini ke sini diameter berarti di sini 2R atau sama dengan D dari sini ke sini setengah keliling lingkaran dari sini ke sini 2R atau sama dengan D dari sini ke sini adalah setengah keliling lingkaran sehingga bisa diperoleh panjang lilitan tali minimal adalah PQ tambah busur QR ditambah RS ditambah busur SP di sini PQ itu sama dengan D atau 2R QR sama dengan setengah keliling D ini adalah diameter ditambah setengah K SP ini adalah setengah keliling sehingga bisa diperoleh rumusnya adalah 2D 2 diameter ditambah keliling lingkaran ingat lihat perhatikan belakangnya masih keliling lingkaran itu kalau 2 pipa ini digunakan rumusnya ini 2D ditambah keliling lingkaran dimana PQ sama dengan SR sama dengan AB itu sama dengan dia meter atau 2 jari-jari bagaimana jika pipanya ada 4 seperti ini sama andekan pusatnya di sini kita hubungkan ini jarak pusat berarti ini jari-jari ini jari-jari kalau ini bawa perpanjang tidak lurus dengan garis singgung ini bawa perpanjang tidak lurus maka dari sini ke sini itu 1 per 4 keliling dari sini 1 per 4 keliling dari sini ke sini 1 per 4 keliling dari sini ke sini 1 per 4 keliling kalau dijumlahkan ternyata sama dengan 1 keliling dari sini ke sini itu 2 jari-jari dari sini ke sini ini sama ya itu 2 jari-jari dari sini ke sini itu sama dengan 2 jari-jari dari sini ke sini sama dengan 2 jari-jari sehingga untuk mencari panjang tali lilitan minimal Itu bisa dituliskan dengan D 4D Ditambah 1 keliling 1 keliling 1 keliling Atau bisa ditulis 4D ditambah keliling lingkaran 4D kalau ditulis dalam bentuk R Berarti bisa ditulis 8R ditambah keliling lingkaran Ini 4D ditambah keliling lingkaran Sama dengan 8R Ditambah keliling lingkaran Gampang ya mesti ditambah asalkan lingkarannya sama ini mesti ditambah keliling lingkaran belakangnya ini kita tinggal ngitung ini saja ada berapa mencari panjang tali liritan minimal masih tetapi ini yang ada 3 pipanya sebagai contoh seperti ini kalau pipanya ada 3 berarti ini juga sudutnya ini perhatikan ini kalau babak perpanjang ini juga ke sini ini berpanjang ke sini ternyata ini bagiannya adalah sepertiga keliling ini sepertiga keliling ini juga ternyata membentuk sudut yang dibentuk ini adalah 120 derajat ini juga demikian 120 derajat atau sepertiga keliling kalau pipanya 3 berarti sepertiga ini berarti sepertiga disini lihat jarak dari sini ke sini 2 R atau sama dengan D berarti kalau 3 pipa dililitkan maka rumusnya adalah 3 D ditambah ke keliling atau boleh ditulis 6 R ditambah ke keliling nah secara lengkapnya ini oke lanjut ya contoh soal ini sekarang aplikasi diketahui P, R dan Q, R jarak garis pusat P, Q sama dengan D kedua lingkaran dililit tali dari luar tentukan panjang tali yang melilit kedua lingkaran itu ya kita membuat rumus ya ini lingkarannya beda ya yang satu R kecil ini yang satu R besar ada dua untuk melilit dengan menggunakan tali berarti sama kayak tadi perhatikan garis singgung anggap saja misalkan garis singgung ini adalah K atau boleh G boleh disini jarak pusat ini adalah D ini sama ya C, D ini juga K maka untuk mencari panjang tali lilitan minimal ini adalah garis singgung persekutan luar ditambah biasanya diketahui disini sudutnya lingkarannya berapa perbandingannya diketahui ini mayor ini bisa dicari dengan 360 derajat dikurangnya alpha ini kalau digabung ini selalu 360 derajat ya yang sini sama sini 360 derajat dikurangi alpha yang ini bagian keliling yang ini adalah alpha derajat sehingga bisa ditulis ini berarti garis singgung yang ini ditambah busur ini busur ini itu untuk mencari panjang busur ini adalah berarti 360 derajat dikurangi alpha dibagi 360 derajat dikali kalau busur kan bagian dari keliling dikali P kali D yang ini garis singgung yang ini juga sama berarti ini alpha per 360 derajat dikali P kali D ditambah ini secara lengkapnya ini ya sama K itu akar D kuadrat dikurangi dalam kurung R dikurangi R kuadrat karena ini luar jadi kurang kalau panjang busur AC ini alpha per 360 derajat kali 2 PR atau P kali D kalau yang busur besar ini berarti 360 derajat dikurangi alpha per 360 derajat dikali 2 PR atau P kali D ya sehingga panjang tali yang mulai dua lingkaran itu ini panjang busur AC kalau dari sini AC tambah CD tambah busur DB atau BD tambah garis singgung AB bisa tulis seperti ini ya sampai sini aja sudah cukup lebih gampang ini ya kalau sudah ngerti gampang contoh soal contoh berikutnya perhatikan gambar di samping jika panjang tali yang melilit ketiga lingkaran 86 cm maka R sama dengan titik-titik cm baik jawab perhatikan disini ada tiga buah lingkaran yang sama kalau lingkarannya sama mesti ditambah keliling kita bikin rumus dulu langkah pertama kita bikin rumus dari sini ke sini D ini R ini R berarti ini berapa 2R sama dengan D berarti ini juga berarti ini berarti 2R juga sama dengan D ini 2R juga sama dengan D berarti ini ada 3D ditambah keliling lingkaran jadi rumusnya 3D ditambah keliling lingkaran yang ditanyakan bukan panjang lilitan tali minimalnya malah yang ditanyakan ini adalah jari-jarinya panjang lilitan tali minimalnya sudah diketahui maka berarti ini kita ganti 86 86 sama dengan 3D ditambah K seperti ini 86 sama dengan 3D ditambah K K K itu adalah 22 per 7 dikali D atau P kali D 22 per 7 dikali D ini bisa langsung kita jumlahkan karena ini sama sejenis maka bisa ditulis 3 ditambah 22 per 7 sama dengan 3 22 per 7 D kalau kita jadikan pecahan biasa ini campuran kalau kita jadikan pecahan biasa 7 kali 3 21 21 tambah 22 43 jadi bisa disederhanakan jadi 43 per 7 D atau kita samakan penyebutnya yaitu penyebutnya 7 22 per 7 D tetap ini kan tidak ada penyebutnya supaya nilainya tetap 7 kali 3 21 D ini kalau kita bagi nilainya tetap 3 D seperti ini sehingga 21 tambah 22 ketemu 43 D 86 sama dengan 43 per 7 D maka bawa ke sini jadi kali ya ini 86 dikali 7 sama dengan 43 D jadi D ini sama dengan 86 per 7 dibagi 43 86 bagi 43 2 kali 7 berarti D nya 2 kali 7 berapa 14 D nya 14 berarti jari-jarinya 7 berarti jawabannya adalah yang D contoh berikutnya adalah contoh yang terakhir contoh soal perhatikan gambar berikut gambar di atas menunjukkan penampang 6 buah pipa yang masing-masing berdiameter 20 cm panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 6 pipa tersebut titik-titik cm kita hitung dulu kita analisa ini lingkarannya penampang pipanya yang berbentuk lingkaran ada 6 1 2 3 4 5 6 pusatnya kita hubungkan seperti gambar ini jawab ini pusatnya kita hubungkan kira-kira seperti ini dari sini bisa kita peroleh bahwa dari sini ke sini jari-jari 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 kalau ini ke sini diameter di sini kan diketal 20 cm diameternya berarti dari sini ke sini 20 dari sini ke sini 20 sehingga dari sini ke sini dari F ke E itu 40 sama juga dari A ke B ini sejajar Panjangnya sama juga 40 dari A ke B Selanjutnya ED ini adalah 90 sudutnya Berarti ini 1 per 4 keliling ya ED ini, ini juga 1 per 4 keliling 1 per 4 keliling, 1 per 4 keliling Atau 1 keliling kalau semuanya digabungkan Dari sini, dari D ini Garis singgung yang di sini ini D ke C Dari D ke C Itu dari sini ke sini jari-jari Dari sini ke sini jari-jari Berarti dari sini ke sini dia meter Berarti dia sama dengan diameter Yaitu 20 cm Sehingga kalau kita jumlahkan semua A, B ini 40 cm Atau kalau kita buat rumus Ini 2 diameter Ini 1 per 4K Ini 1 diameter Ini 1 per 4K Ini 2 diameter Ini 1 per 4K Ini 1 diameter Ini 1 per 4K Sehingga diameternya kalau kita hitung 2 diameter, 2 diameter, 1 diameter, 1 diameter, 1, 2 meter Berarti ada 6 diameter Ditambah 1 keliling lingkaran 1 per 4, tambah 1 per 4, tambah 1 per 4 Atau bisa ditulis seperti ini Ya, kalau langsung seperti ini Lanjut ya Atau bisa ditulis seperti ini Kalau digabungkan Ini berarti 40 Ditambah 1 per 4, tambah 20 Tambah 1 per 4 keliling Tambah 40 Tambah 1 per 4 keliling Tambah 20 Tambah 1 per 4 keliling Atau bisa Ditulis karena ini sama Berarti 2 A, B Karena ini sama Berarti dengan ini Berarti 2 CD Ditambah keliling lingkaran A, B ini 40 Kita ganti C, D ini 20 Kita ganti Keliling lingkaran itu Pi kali D Atau Pi dikali 2 R Ya Ketemu hasilnya 80 Yang ini Yang ini hasilnya 40 Berarti 120 Yang ini 2 kali 3,14 6,28 6,28 Dikali 10 62,8 120 Ditambah 62,8 Ketemu hasilnya 182,8 Atau pakai rumus yang sebelumnya Boleh Berarti 6D Ditambah ke Keliling lingkaran D nya 20 Berarti 6 kali 20 Berarti 120 Ditambah keliling lingkaran Nya Etik Pi kali D 3,14 Kali 20 Yaitu 62,8 120 Ditambah 62,8 Sama hasilnya 182,8 Baik Itu saja Yang bisa Bapak sampaikan Pada bab ini Pada pertemuan ini Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf Jika ada Kesulitan Atau pertanyaan Bisa jabri Bapak secara pribadi Oke Terima kasih Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa